Kitab Raja-Raja yang kedua, pasal 16 Ahas menjadi Raja Yehuda Ahas anak Yotan menjadi Raja Yehuda pada tahun ke-17 pemerintahan Pekah, anak Remalia, menjadi Raja Israel. Ahas berumur 20 tahun ketika menjadi Raja dan memerintah di Yerusalem selama 16 tahun. Ahas tidak seperti Daud, bapak leluhurnya, karena ia tidak melakukan yang benar menurut Tuhan alahnya. Ia hidup seperti Raja-Raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya dalam api. Perbuatannya sama saja dengan perilaku yang menjijikan dari bangsa-bangsa yang diusir Tuhan ketika orang Israel datang. Ahas memberikan persembahan dan membakar dupa di tempat-tempat tinggi, di bukit, dan di bawah setiap pohon yang hijau. Rezim Raja Aram dan Pekah, anak Remalia, Raja Israel, datang menyerang Yerusalem. Mereka mengepung Ahas, namun tidak bisa mengalahkannya. Pada waktu itu, Rezin, Raja Aram, mengambil elat kembali. Ia memerintahkan semua orang Yehuda yang tinggal di Elat, dan memindahkan orang Edom ke Elat, dan mereka tinggal di sana hingga hari ini. Ahas mengirim utusan kepada Tiglat Pileser, Raja Ashur, dengan pesan, Aku ini hambamu dan anakmu, datanglah dan selamatkan aku dari Raja Aram dan Raja Israel yang telah menyerang aku. Ahas juga mengambil perak dan emas yang ada dalam baik Tuhan, serta dalam perbendaharaan Istana Raja. Kemudian Ahas mengirim pemberian sebagai sogo kepada Raja Ashur. Raja Ashur memenuhi permohonan Ahas, lalu pergi melawan Damsyik. Raja merebut kota itu, dan membawa penduduk dari Damsyik sebagai tawanan kekir. Ia juga membunuh Rezin. Raja Ahas pergi ke Damsyik untuk bertemu dengan Tiglat Pileser, Raja Ashur. Ia melihat mezbah di Damsyik. Ia mengirim gambar dan bentuk mezbah itu kepada Imam Uriah. Imam Uriah membangun sebuah mezbah sesuai dengan gambar yang dikirim Raja Ahas dari Damsyik. Imam Uriah membangunnya sebelum Raja Ahas kembali dari Damsyik. Setelah Raja kembali dari Damsyik, ia melihat mezbah itu. Ia memberikan persembahan di atas mezbah itu. Di atas mezbah itu, Ahas membakar kurban bakaran dan kurban sajian. Dia menuangkan kurban minumannya, serta menyeramkan darah dari kurban persekutuan ke atas mezbah itu. Mezbah tembaga ada di hadapan Tuhan, berada di antara baik Tuhan dan mezbah yang baru. Ia memindahkan mezbah tembaga itu ke sebelah utara dari mezbah yang baru. Raja Ahas memerintahkan kepada Imam Uriah, katanya, Pakailah mezbah yang besar untuk kurban bakaran pagi, kurban sajian petang hari, dan kurban minuman dari seluruh umat di negeri ini. Percikkanlah semua darah dari kurban bakaran dan kurban lainnya ke atas mezbah yang besar. Imam Uriah melaksanakan semua yang diperintahkan Raja Ahas kepadanya. Di sana terdapat kereta dengan penutup dari tembaga dan baskom untuk mencuci tangan para imam. Raja Ahas memindahkan papan dan baskom dan memotong kereta itu. Dia juga memindahkan tangki yang besar dari atas lembu tembaga yang menjadi penupangnya. Kemudian meletakkan tangki besar itu di atas pelataran dari batu. Para pekerja telah membangun suatu tempat tertutup dalam pelataran baik Tuhan untuk kepentingan pertemuan sahabat. Tetapi Ahas menyingkirkan tempat tertutup itu. Ia juga membuang pintu masuk untuk Raja yang ada di sebelah luar. Ia mengambil semuanya dari baik Tuhan. Ahas melakukannya karena Raja Ashur. Semua perbuatan besar yang dilakukan Ahas tertulis dalam sejarah Raja-Raja Yehuda. Ahas mati dan dikuburkan bersama nenek moyangnya di kota Daud. Hizkiah, anaknya, menggantikan kedudukannya sebagai Raja.